Para audiensi yang terhormat, inilah pemerintah daerah terbaik dalam perencanaan dan pencapaian PPD 2020. Provinsi terbaik ketiga, Jawa Timur. Harmoni pendidikan fokasi seperti SMK Pengampung, SMA Double Track, SMK Mini Pesantren, serta Rumah Sakit Terapung. Provinsi terbaik kedua, Bengkulu. Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekowisata inklusif, serta revitalisasi wisata alam dan historis, didukung pengembangan SMK Pariwisata. Provinsi terbaik pertama, Jawa Tengah. Sinergitas program penurunan kemiskinan melalui satu perangkat daerah, satu desa dampingan, penguatan pembangunan berbasis kawasan, peningkatan SDM berdaya saing, melalui sekolah tanpa skat, rumah sakit tanpa dinding, keberlanjutan lingkungan hidup, dan resiko bencana. Kabupaten terbaik ketiga, Bangka. Transformasi dari daerah tambang ke pertanian dan pariwisata. Perencanaan yang transparan melalui festival anggaran dan kolaborasi dengan perguruan tinggi. Kabupaten terbaik kedua, Posok. Peningkatan kualitas SDM melalui pemberantasan penyakit tropis terabaikan, skistosomiasis, dan mengatasi gisih burkbarita. Kabupaten terbaik pertama, Temanggung. Ikat rajut, inovasi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat melalui wisata pasar papringan dan wisata desa kledung. Kota terbaik ketiga, Padang. Kolaborasi pemerintah kota dan perantau minat, pembinaan anak jalanan dengan pola terpadu. Kota terbaik kedua, Yogyakarta. Program gandeng-gendong untuk penguatan modal sosial, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, serta pengentasan kemiskinan di pesisir Sungai Codek, Winongo, dan Gajah Wong yang menjadi destinasi wisata. Kota terbaik pertama, Semarang. Peningkatan SDM dengan sayangi dan dampingi ibu dan anak kota Semarang, serta penguatan kampung temati. Penghargaan pembangunan daerah adalah evaluasi kreatif dalam bentuk apresiasi yang diberikan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah atas prestasinya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Saya berharap melalui penghargaan pembangunan daerah ini, pemerintah daerah bermotivasi untuk senantiasa meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional membentuk tim penilai independen dari akademisi, profesional, jurnalis, dan para pakar dari berbagai disiplin ilmu. Penilaian juga didukung oleh tim penilai utama dan tim penilai teknis dari lintas kementerian atau lembaga. Ada pun tahapan penilaian meliputi Penilaian dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD dan dokumen inovasi, presentasi dan wawancara, verifikasi dan kunjungan lapangan. Di tengah-tengah proses penilaian, pandemi COVID-19 merebak secara nasional dan global. Sebagian proses penilaian, yaitu presentasi dan wawancara, dimodifikasi melalui video conference, dan tahapan verifikasi dan kunjungan lapangan ditiadakan. Akhirnya, era industri 4.0 menjamah kabupaten dan kota di pelosok negeri. Penilaian dilakukan melalui kolektif scoring, yaitu kombinasi penilaian kualitatif dan kuantitatif. Ada pun empat aspek penilaian, meliputi proses penyusunan dokumen perencanaan, kualitas dokumen perencanaan, inovasi pembangunan, dan pencapaian pembangunan. Penghargaan pembangunan daerah ini lebih dari sekedar kompetisi untuk piagam penghargaan, dana insentif daerah, atau penguatan kapasitas SDM daerah. Namun, seiring perjalanannya, PPD telah menjadi kepingan mozaik dalam narasi pembangunan bernegara. Selain sebagai stimulan pembangunan di daerah, PPD juga menularkan gairah pemerintah daerah dalam beradu gagasan dan menciptakan inovasi untuk menjadi yang terbaik. Pemerintah daerah ini juga dermawan untuk sharing praktik-praktik cerdas yang telah dilakukan kepada daerah lainnya.